Nathalie Holster kembali membuat keputusan besar dalam hidup. Di tengah permasalahannya dengan Sule saat anaknya dilarikan ke rumah sakit, Nathalie Holster memutuskan untuk menanggalkan hijabnya. Kabar ini juga telah sampai ke telinga Umi Pipik, selaku teman Nathalie Holster. Saat pertama kali mengetahui bahwa mantan istri Sule itu melepas hijabnya, wanita bercadar ini-ini tak bisa menahan air mata. Sudah, lihat, di atas panggung tadi saya lihat pas acara. Dikirimi sama Iris. Ya, dibilang, Umi yang kuat ya. Jangan nangis, ia sudah nangislah pasti saking sayangnya. Tapi ya kita hanya bisa nemenin, doa, saya nggak akan pernah ninggalin. Jelas Umi Pipik dikutip dari TikTok Elvigashop. Sebagai seorang teman, Umi Pipik juga tak bisa mencampuri terlalu jauh. Perihal cara Nathalie dalam mengambil keputusan. Namun yang pasti, dia akan selalu menemani Ibunda Adzam itu dalam menjalani proses kehidupan. Kan keadaan hatinya hanya dia yang tahu. Saya hanya bisa meluk dia, saya tahu bagaimana bebannya dia. Kita berdua hanya bisa meluk, mendoakan. Tapi kita harus tetap menemani, kata Umi Pipik. Menemani prosesnya dia yang butuh dibimbing. Apalagi yang sedang mendalami Islam. Dia banyak nanya Islam itu seperti apa, ini tuh begini, begini. Masa kita orang Islamnya nggak mau ngajarin? Sambung wanita bercadar itu. Bagi Umi Pipik, jika Allah saja dapat memaafkan, dan menerima kembali hambanya yang berbuat kesalahan, maka tak ada alasan bagi Umi Pipik untuk meninggalkan Nathalie. Apa yang mau dikecewakan? Nggak, kita nggak bisa. Yang kasih hidayahkan Allah. Kita cuma bisa, yuk, kita temanin lagi kapanpun balik. Besok kita maksiat nih, terus kita balik ke Allah. Itu Allah nerima. Masa iya kita mau ninggalin teman kita yang sedang dalam proses itu? Jadi apapun keadaan dia kita menemani, kita berdoa, paparnya. Warganet juga mencoba memahami keputusan Nathalie Holscher. Untuk mengingatkan, dahulu dia mualaf sebelum menikah dengan Sule. Tak lama setelahnya dia berhijab. Wanita yang dulunya berprofesi sebagai DJ itu, juga pernah menghapus tato-nya. Dari ke-Nathalie kita belajar hijrah itu mudah. Yang sulit itu bagaimana caranya kita agar istiqomah, kata salah satu warganet. Saya mualaf, tahu persis seperti apa rasanya. Alhamdulillah hijab masih tetap bertahan. Dan sampai sekarang masih diuji sama Allah. Insya Allah kuat, tambah yang lainnya.